Helikopter milik TNI AU Lanut Iswah Yudi Magetan terbang rendah di atas lagasarangan kecamatan Pelawasan Magetan. Personil yang berada di helikopter menurunkan tali dan langsung menyelamatkan prajurit yang terdampar di perairan. Dua penerbang Lanut Iswah Yudi yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke pangkalan udara setempat. Hal itu menjadi bagian dari latihan survival yang dilakukan oleh 40 prajurit TNI AU Lanut Iswah Yudi yang terdiri dari penerbang dan perwira teknik. Disimulasikan prajurit TNI AU sedang melakukan patroli menggunakan kapal di laut lepas. Beberapa saat kemudian satu unit pesawat musuh melintas dan melepaskan tembakan. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan cara mengembalikan kapal dan bersembunyi di bawah badan kapal. Komandan Lanut Iswah Yudi Magetan Marsma TNI Samsul Rizal mengatakan latihan survival dasar untuk memberi bekal kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi. Melatih dan menguji kemampuan fisik dan mental dan mampu mempertahankan hidup dalam situasi darurat di daerah lawan baik di daratan ataupun di air. Mereka ini dilatih harus bisa menyelamatkan diri dari daerah lawan menuju daerah kawan. Latihan survival merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh TNI AU Lanut Iswah Yudi Magetan. Melatih kepada penerbang yang untuk bisa bertahan hidup manakala ketika melaksanakan operasi penerbangan terjadi dalam suatu pertempuran misalnya pesawat ditembak jatuh di daerah lawan nah penerbang yang mengalami ejek karena pesawatnya tertembak dan jatuh di daerah musuh bisa bertahan hidup. ya dari bertahan hidup ya karena memang kekurangan makanan kekurangan fasilitas dan lain-lain juga dari kejaran musuh sehingga dia harus bisa menyelamatkan diri dan bisa kembali ke daerah kawan. Latihan survival merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh TNI AU Lanut Iswah Yudi Magetan dan evaluasi terus dilakukan agar latihan survival bisa menjadi lebih baik. M. Ramzi, CTV M. Ramzi